Dalam mewujudkan kebijakan industri nasional, yaitu menjadi industri yang tangguh tahun 2025, Kementerian Perindustrian RI melalui Balai Besar Kerajinan dan Batik hadir untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standarisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan pengembangan kompetensi industri kerajinan dan batik, sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Balai Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Balai Besar Kerajinan dan Batik, atau biasa disingkat dengan PBKB, adalah unit pelaksana teknis di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian. Balai Besar Kerajinan dan Batik mempunyai visi menjadi pusat litbang terapan yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber daya lokal, serta menjadi penyedia layanan teknis kerajinan dan batik yang terkemuka. Menjadi pusat litbang terapan yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber daya alam lokal, serta penyedia layanan teknis kerajinan dan batik yang terkemuka. Melaksanakan kegiatan litbang bahan baku, proses dan desain produk yang ramah lingkungan, melaksanakan kegiatan penyusunan dan penerapan standar kerajinan dan batik, melaksanakan perekayasaan dan alih teknologi tepat guna bagi industri kerajinan dan batik, memberikan pelayanan yang efisien, efektif, berkualitas, dan sesuai kebutuhan pelanggan, mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang profesional. Pada mulanya, bernama Tekstil Interesting and Batik Pro Station berdiri tahun 1922, tujuannya untuk memberikan informasi kepada pengerajin batik dan tekstil. Lembaga ini mengalami perubahan nama, sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan industri, hingga pada tahun 2002 berubah menjadi Balai Besar Kerajinan dan Batik BBKB. Komoditi kerajinan dan batik sebagai bagian dari industri kreatif, di mana sektor industri kreatif pada tahun 2015 turut menyumbangkan Rp 852 triliun terhadap PDB nasional, atau sekitar 7,38%, dan menyerap 15,9 juta tenaga kerja, atau 13,90%, dan nilai ekspor hingga 19,4 miliar USD, atau sekitar 12,88%, dengan peningkatan kontribusi sebesar 10,14% per tahun pada kurun waktu 2010 hingga 2015, menurut data statistik dan hasil survei ekonomi kreatif, kerjasama Badan Ekonomi Kreatif, dan Badan Pusat Statistik. Melalui kajian dan eksperimen, para peneliti dan perekayasa BBKB berhasil menciptakan teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, desain, dan peralatan yang dapat meningkatkan mutu dan efisien di bidang kerajinan dan batik. Balai Besar Kerajinan dan Batik Balai Besar Kerajinan dan Batik didukung para profesional yang ahli dalam bidangnya, siap melayani berbagai kebutuhan masyarakat dan industri seperti 1. Layanan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Balai Besar Kerajinan dan Batik telah berhasil menciptakan teknologi pewarna alami untuk batik dan pemanfaatan berbagai bahan dari serat alam non-tekstil, serta membuat inovasi dan perkembangan industri kerajinan dan berhasil menciptakan teknologi pewarna alami untuk berhasil menciptakan teknologi pewarna alami. 2. Layanan pelatihan seperti Pelatihan Batik Pelatihan Sasiko dan Smok Komposisi Serat Pelatihan Tritik Sasirangan Jumputan Pelatihan Tenun ATBM Pelatihan Perak Manual Pelatihan Perak Dengan Casting Pelatihan Elektroplating Pelatihan Kerajinan Sun Pelatihan Mebel Kayu Bambu Rotan Pelatihan Ukir Kayu Pelatihan Kerajinan Tempurung Kelapa Pelatihan Kerajinan Kerang Jenis Simping Pelatihan Kerajinan Kertas Seni Pelatihan Kerajinan Bunga Kering Pelatihan Kerajinan Kaca Patri Pelatihan Produk Busana Jadi dan Pelatihan Ringkel 3. Laboratorium Uji dan Kalibrasi Industri Kerajinan dan Batik Dengan Ruang Lingkup Batik dan Tekstil Batik Batik Tulis Batik Cap Batik Kombinasi Cacat Kain Batik dan Proses Pembatikan Barang-barang Emas atau Emas Muda Barang-barang Perak Alat Olah Raga Mainan Anak Pakaian Bayi 4. Laboratorium Kalibrasi Meliputi Temperatur PH Meter Masa Volume Tekanan 5. Balai Besar Kerajinan dan Batik Memiliki Lembaga Sertifikasi Dengan Ruang Lingkup Perhiasan atau Barang-barang Emas dan Perak Teknologi Kulit dan Tekstil Peralatan dan Fasilitas Olah Raga Peralatan Hiburan 6. Layanan Batik Mark Adalah suatu tanda yang menunjukkan identitas dan ciri batik buatan Indonesia Jenis batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi tulis dan cap 7. Laboratorium Keteknikan Laboratorium Keteknikan telah melakukan inovasi dalam peralatan teknologi tepat guna Untuk IKM batik dan kerajinan Baik itu melalui penyempurnaan, modifikasi, dan downgrade peralatan yang sudah ada Maupun penciptaan peralatan baru Untuk mendukung kegiatan Litbang Yasa Batik dan Kerajinan Serta problem solving peralatan IKM batik dan kerajinan 8. Balai Besar Kerajinan dan Batik Daerah Istimewa Yogyakarta Memberikan layanan konsultasi teknik pada bidang Bahan baku, bahan pembantu, proses, teknologi, desain, pencegahan pencemaran industri kerajinan batik Dan memiliki lembaga khusus konsultasi bidang hak kekayaan intelektual Untuk pendaftaran merek, hak cipta, patent, dan desain industri Balai Besar Kerajinan dan Batik Daerah Istimewa Yogyakarta Memiliki berbagai sarana laboratorium penunjang produksi Seperti Laboratorium Batik Laboratorium Serat Alam Non-Tekstil Laboratorium Perhiasan Logam Non-Fero Laboratorium Tenun Laboratorium Garmen dan Perca Laboratorium Kerajinan Umum Tempurung Kelapa dan Kertas Seni Laboratorium Kayu, Bambu, dan Rotan Laboratorium Pengujian Laboratorium Kalibrasi Laboratorium Perekayasaan Alat Laboratorium Balai Besar Kerajinan dan Batik Memiliki alat-alat yang memadai untuk melakukan penelitian di bidang jatuan alam Ini salah satu jatuan alam yang sudah kami teliti Di antaranya kita meneliti limbah kulit kayu Matoa Yang dimanfaatkan untuk jatuan alam untuk aplikasi ke produk batik dan tekstil kerajinan Ini bahan bakunya Kemudian ini hasil pewarnaannya Untuk menstimulasi kreativitas Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian Dilengkapi perpustakaan Dengan koleksi 8.695 Yang terdiri dari buku Literatur tentang Kerajinan dan Batik Serta laporan hasil penelitian yang cukup lengkap dan up to date Moto BBKB Ikhlas Inovatif Mampu menciptakan hal-hal yang baru dan meningkatkan mutu pelayanan Koordinatif Berkoordinasi dengan lintas program, lintas sektoral, dan kepada pelanggan Harmonis Membina hubungan yang harmonis kepada sesama karyawan dan pelanggan Loyal Loyal terhadap industri, pimpinan, dan pelanggan Adil Memberikan pelayanan yang merata tanpa membedakan status Semangat Semangat memberikan pelayanan yang terbaik dan semangat untuk bekerja Sejauhan Semangat memberikan pelayanan yang sering berasal Semangat memberikan pelayanan yang bergerak Semangat memberikan pelayanan yang bergerak Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan Terima kasih telah menonton Kabupaten Terima kasih telah menonton Yang pertama Terima kasih telah menonton Dan 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 Dan